Gencatan senjata sementara antara pasukan Israel dan Hamas terjadi di jalur Gaza pada hari Jumat, jeda pertama dalam 48 hari konflik yang telah menghancurkan daerah kantong Palestina. Namun kedua belah pihak memperingatkan hal itu, perang masih jauh dari selesai. Tidak ada pemboman besar-besaran, serangan artileri atau serangan roket yang dilaporkan meskipun Hamas dan Israel sama-sama saling menuduh melakukan penembakan sporadis dan pelanggaran lainnya. Gencatan senjata yang dimulai pada pukul 7 pagi 0500 GMT melibatkan pembebasan 13 wanita dan anak-anak Israel yang disandara oleh Hamas pada hari Jumat dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Bantuan tambahan akan mengalir ke Gaza yang dilanda krisis kemanusiaan akibat pemboman Israel selama berminggu-minggu yang telah menewaskan ribuan warga Palestina. Wartawan Reuters melihat tank-tank Israel bergerak menjauh dari jalur Gaza di ujung utara dan truk bantuan datang dari Mesir di ujung selatan. Tidak ada suara aktivitas Angkatan Udara Israel di atas Gaza Utara atau jejak apapun yang biasanya ditinggalkan oleh tembakan roket Palestina. Terima kasih telah menonton!